Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Apabila sang pemberi anugerah itu telah meninggalkan kita, apakah artinya hidup kita ini? Maka Allah akan menyerahkan kita kepada Al-Guju-Al-Guju. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-Ibu sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam ajara kota online yang saya beri tema Yerusalem, Lihatlah Raja-Mu, bagian yang ke-59. Saudara-Ibu sekalian, kita harus mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang berkuasa. Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Apapun atau siapapun. Karena kuasa Allah itu besar dan ajaib. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan sayang. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita manusia. Sekalipun kita manusia telah jaduh ke dalam dosa. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam dosa-dosa kita. Melainkan Allah mengenapi rencananya di dalam menyelamatkan kita manusia. Dan membawa kita kembali ke dalam kerajaan Allah yang kekal dan mulia. Inilah berita Injil keselamatan yang dari Allah sendiri. Yesus Kristuslah berita Injil yang harus kita dengar dan kita wartakan sampai keujung dunia. Karena kita tidak untuk selama-lamanya hidup di dalam dunia ini. Karena dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Tapi Tuhan Allah menempatkan manusia berdasar dalam dunia ini. Untuk memberikan kepada kita kesempatan. Supaya kita dapat kembali ke jalan Allah. Berjalan bersama Allah. Dan bukan sebaliknya. Kita menjadi lebih mencintai dunia ini. Hidup menurut cara-cara dunia ini. Daripada kita mencintai dan mengasihi Allah kita. Karena akan ada saatnya nanti. Pintu kesempatan itu ditutup oleh Allah. Dan kalau sampai pintu itu ditutup. Maka tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Melainkan terlambat. Dalam perumpama 5 gadis yang bijaksana. Dan 5 gadis yang bodoh. Dalam Matius Pasal yang ke-25. 5 gadis yang bodoh ini membawa pelitanya. Tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana ini. Membawa pelita. Dan minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak. Datang-datang. Maka mengantuklah mereka semuanya. Lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara. Mempelai datang. Song-songlah dia. Mereka semuanya bangun. Dan membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata. Kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjualan minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya. Mempelai itu. Sudah datang. Dan mereka yang telah siap sedia. Masuk bersama-sama. Mempelai itu ke perjaman kawin itu. Lalu pintu didutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang bodoh itu. Dan berkata. Tuan-tuan. Bukankah kami pintu. Tapi mempelai itu menjawab. Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di dalam perumpamaan ini. Hanya ada dua sifat perilaku. Yaitu bijaksana dan bodoh. Kalau saya telusuri dalam ayat-ayat dalam Alkitab. Tentang kata bijaksana ini antara lain. Melakukan keadilan, kebenaran dengan setia. Tahu apa yang harus dikerjakan. Bijaksana itu berhikmat. Berakal budi. Menolak yang jahat. Dan tidak memutarbalikan kebenaran. Ya di atas yang ya. Dan tidak di atas yang tidak. Intinya tidak ada kompromi dengan dosa. Bijaksana ini adalah orang yang menuntun. Banyak orang kepada kebenaran. Mau mengakui kebodohannya dan dosanya kepada Allah. Dan menyesalinya. Siap menerima nasihat dan teguran. Sedangkan kata bodoh. Antara lain adalah. Memutarbalikan kebenaran. Firman Tuhan. Menolak firman Tuhan. Berbuat dosa dan kejahatan. Jadi menolak korban tebusan. Hidup berhawa nafsu mereka. Berbicara sebelum mereka mendengar. Jadi kesimpulannya disini bahwa. Orang yang bodoh adalah. Mereka yang menolak. Untuk melakukan kehendak Allah. Di dalam hidupannya. Maunya melakukan kehendak dirinya sendiri. Mereka memutarbalikan kebenaran. Firman Allah. Kompromi dengan dosa. Dengan kejahatan. Menolak untuk ditegur. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi orang yang bijaksana adalah. Orang yang melakukan kehendak Allah. Dengan setia. Mereka tidak memutarbalikan. Kebenaran firman Tuhan. Ya di atas yang ya. Dan tidak di atas yang tidak. Selebihnya itu adalah. Kejahatan. Dan kebodohan. Orang yang bijaksana. Hati dan jiwanya terbuka. Untuk kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini. Bahwa gadis yang bodoh. Membawa pelitanya. Tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana. Membawa pelita juga minyak. Dalam buli-buli mereka. Minyak disini adalah. Gambaran dari roh kudus. Yang Allah karuniakan. Kepada setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus berkata. Aku akan minta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu. Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Jadi tidak semua orang dapat menerima karunia roh kudus ini. Karena roh kudus itu adalah roh Allah yang hidup dan berkuasa. Roh kudus adalah roh Yesus Kristus. Itu sebabnya roh kudus tidak bisa turun ke dalam dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus berangkat ke sarka. Jadi syarat untuk agar sebuah roh kudus itu hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita. Adalah kita harus melakukan kehendak Allah. Di dalam kehidupan ini. Hidup dalam perobatan setiap hari. Hidup taat dan setia untuk dipimpin oleh roh kudus. Kita melihat bagaimana Raja Saul yang telah menjadi tidak taat akan perintah Tuhan. Dan roh Allah meninggalkan dia. Demikian juga dengan Simpson. Telah kehilangan kuasanya setelah roh Tuhan pergi meninggalkannya. Ananias dan Safira telah mendustai roh kudus Allah. Mereka mati seketika itu juga. Demikian juga dengan Judas Iscariot yang telah berhasil menyerahkan Tuhan. Roh kudus keluar dari dirinya dan meninggalkannya. Ada dosa yang tidak bisa diampuni di dalam dunia ini. Yaitu dosa karena menghujat roh kudus. Mereka akan ditinggalkan oleh Allah sendiri. Saudara ku sekalian. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Apabila sang pemberi anugerah itu telah meninggalkan kita. Apakah artinya hidup kita ini? Maka Allah akan menyerahkan kita kepada Al-Gucu. Raja Daud adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Bukan berarti Raja Daud tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Raja Daud memiliki kehidupan yang terbuka kepada Allah. Hati yang hancur di hadapan Allah. Sehingga Raja Daud dapat berkata. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Raja Daud ini mengenal betul siapakah roh kudus yang sebenarnya. Bahwa roh kudus adalah roh Allah yang hidup. Roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita manusia untuk menolong kita. Roh kuduslah yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan kehendak Allah. Bukan oleh kuat dan gagah. Melainkan oleh rohku kata Tuhan. Dan roh kudus itu dapat kita minta kepada Allah. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Allah Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan roh kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita menerima karunia roh kudus itu dengan iman percaya kita. Yaitu di saat kita mulai memuji Tuhan. Di saat kita mulai menyembah berserah penuh kepada Allah. Kita memuliakan Allah. Maka roh kudus dapat kita terima dengan iman kita. Jika kita dapat berbicara dengan bahasa roh kudus. Di dalam perumpamaan tentang dua macam dasar. Orang yang bodoh. Mereka mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu semua yang bersifat fana dan mudah berubah. Sehingga apabila datang masalah pencobaan di dalam kehidupannya. Maka ia akan mudah untuk tergonjang. Hidupnya akan berantakan. Akan hancur. Tapi orang yang bijaksana akan membangun rumahnya di atas dasar bangunan yang teguh. Yaitu Yesus Kristus. Dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Dan mentaatin. Serta melakukannya di dalam kehidupannya. Dan apabila angin topan banjir itu datang mendera. Ia tidak akan goyah. Tapi tetap berdiri teguh. Karena ada Allah yang berkuasa. Yang menopang di dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kedalam dunia ini untuk menjemput setiap kita yang tetap setia dan percaya kepada. Tapi dikatakan di dalam perumpamaan. Tenggadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Karena mempelai tidak datang-datang. Maka tertidurlah mereka semua. Ini adalah keterbatasan kita manusia secara fisik. Tapi Allah memberikan berkat-berkatnya kepada orang yang dikasihnya pada saat dia tidur. Tapi pada tengah malam. Terdengarlah suara. Mempelai datang. Sengsonglah dia. Jadi, Yesus Kristus benar-benar akan datang ke dalam dunia ini pada saat yang tidak terdekat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan Tuhan datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang. Maka orang-orang yang telah mati dan dikuburkan, mereka akan bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal. Demikian juga dengan kita yang masih hidup. Kita akan diubahkan dalam sekejap. Tapi kita yang sudah siap sedia, kita akan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Tetapi mereka yang tidak siap sedia, mereka akan tertinggal. Dan pintu akan ditutup. Sekalipun mereka berkata dan berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujijat demi namamu juga? Dan pada waktu itulah, Tuhan akan berterus terang kepada mereka semua dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Kamu sekalian membuat kejahatan. Sedara, kalau sudah pintu tertutup, hanya ada penyesalan, ratak, tangis. Satu penyesalan yang sangat dalam. Jadi selama pintu itu masih terbuka, mesempatan itu masih ada, mari kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bukan untuk hormat dan kemuliaan diri kita sendiri. Bukan untuk puji-pujian bagi diri kita sendiri. Tapi kita melakukannya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Dan hanya Tuhan saja yang layak untuk ditinggikan. Jangan sampai pintu sudah tertutup, baru kita menyesal. Karena sudah terlambat semuanya. Di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-22, ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan membuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab lu buat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat yang ke-20, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus. Menyertai kamu sekalian. Amin. Janganlah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tolak Tuhan Yesus. Tapi terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita menyangkal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingin agar roh kudus tetap tinggal dan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena tanpa roh kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa roh kudus kita tidak sanggup melakukan kehendak Allah terlebih hidup berbenan kepada Allah. Karena Yesus terus tetap sama. Dia tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama alamannya. Uji Tuhan berbagi setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa telah menjadi raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Terima kasih telah menonton!